Empat cara editing ini bisa bikin workflow atau kinerja editingmu 10 kali lebih cepat guys Gue gak bohong karena gue sering banget pake cara ini Dan cara yang keempat sering banget digunakan para editor biar kinerja mereka lebih cepat Dan bahkan guys di Adobe Premiere fitur ini gak ada Tapi sebelum itu gue mau infoin kalau ada langkah yang paling penting banget Yaitu kalian klik tombol subscribe di bawah Kita masuk ke cara yang pertama biar editingmu makin lebih cepat Dan cara pertama ini mungkin sudah banyak diketahui oleh banyak orang yaitu subtitle otomatis Tapi disini gue akan bahas beberapa trik rahasia yang jarang diketahui banyak orang di subtitle otomatis ini Sedikit info buat teman-teman semuanya Kalau subtitle otomatis ini sudah semakin diupdate oleh CapCard-nya Jadi dia itu lebih akurat guys untuk subtitle otomatisnya Oke cara pake subtitle otomatis itu gampang banget Nah pertama kalian masukkan dulu video yang tentunya ada suaranya Karena kita akan membuat subtitle otomatis Dan usahakan juga suaranya itu jelas guys Caranya itu super easy banget, super gampang banget Kalian tinggal klik aja Kalian langsung aja ke bagian text ini Di bagian bawah Nah disini kan ada banyak sekali tool kan Nah kalian fokus aja sama satu tool yaitu Auto Caption Nah disini tinggal kalian klik aja Start Dan kita tunggu aja creating Auto Caption-nya sampai selesai Dan ini lumayan akurat banget guys Karena udah diupdate sama CapCard-nya Nah Auto Caption-nya udah selesai guys Dan ini persis banget sama yang gue omongin yang ada di video guys Nah seperti itu Nah disini gue bakalan kasih kalian trik Gimana caranya biar subtitle kalian itu makin keren Dan ini banyak banget orang yang belum tau cara ini Yang pertama, kalau kalian pengen ubah font-nya Kalian tinggal ke font Kemudian kalian ke bagian add font Add font ini kalian kayak membuat sebuah font custom gitu Yang kalian download dan kalian import ke CapCard-nya ini Kayak contohnya disini ada Poppins, ada Monserrat, ada Ubaltus, ada Rubik Nah disini gue bakalan pilih aja Poppins kayak gini Nah selanjutnya kita bakalan ke style Nah gimana caranya kalau kita itu pengen menambahkan kayak sebuah penekanan Pada suatu salah satu kalimatnya gitu Nah caranya itu gampang banget Kalian gak perlu potong-potong Atau kalian gak perlu membuat sebuah teks baru Kalian tinggal block aja ini Misalkan disini editing yang mau kita rubah bentuk-bentuknya Nah kita tinggal block aja bagian editing ini Kemudian disini kan ada size Kalian bisa perbesar kayak gini Nah ini jarang banget orang tau Kalau CapCard itu bisa kayak gini Kemudian disini kalian bisa ganti warnanya Kalian bisa kasih sebuah stroke Pada kata yang kalian block ini Dan juga kalian mungkin bisa kasih glow juga Oh ternyata kalau glow gak bisa guys Jadi yang bisa itu cuma bagian teks sama bagian stroke ini aja Nah seperti itu guys Jadi kalian bisa gunain ini untuk Subtitle kalian itu makin bagus gitu Selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua Biar editingmu makin cepat Kalian bisa pakai yang namanya noise reduction Daripada kalian mengedit audionya itu secara terpisah di aplikasi lain Mendingan kalian pakai fitur ini Karena kalau kalian pakai fitur ini Gak bakalan memakan banyak sekali waktu buat ngedit video panjang lebar Buat ngehilangin noisenya Dan untuk cara pakainya itu super gampang banget Kalian tinggal klik aja videonya Nah seperti ini Lalu di bagian bawah ini kan banyak sekali tool kan Nah kalian tinggal geser aja ke bagian tool paling pojok sendiri Yang di sampingnya beats Itu ada yang namanya redus noise Nah kalian aktifkan aja Auto bakalan noise kalian bakalan hilang Atau bakalan teredam gitu guys Dan fungsi noise reduction ini sebenarnya bukan menghilangkan pure Benar-benar menghilangkan enggak Tapi fungsi dari noise reduction ini adalah untuk meredam suara yang bising Di antara celah-celah di antara ketika kalian tuh gak ngomong gitu guys Jadi redus noise ini kayak ya cuman mereduskan aja Atau menyamarkan noise kalian Biar tidak kedengaran ketika di play di device kalian gitu Dan contohnya kayak gini ini gak ada noisenya sama sekali Dan ini tuh bikin suara kalian tuh makin jelas gitu guys Selanjutnya untuk cara yang ketiga Biar workflow dari editingmu 10 kali lebih cepat Kalian bisa gunain tool yang bernama auto tracking Auto tracking ini sangat membantu sekali Buat kinerja editing kita itu makin cepat Karena daripada satu-satu pake keyframe Buat tracking objek Kalian bisa gunain auto tracking ini Buat tracking objeknya secara otomatis Caranya juga cukup gampang Kita buat dulu teksnya mau kita tracking ke salah satu objeknya Dan disini gue udah buat teksnya Dan tinggal disini kita fullin aja untuk tulisannya ini guys Nah seperti ini Lalu disini gimana caranya biar kita itu bisa tracking otomatis Gak pake satu-satu pake keyframe kayak gini Per frame satu-satu Gak, gak pake gitu Jadi caranya itu super gampang banget Kalian tinggal klik aja bagian teksnya Ini lalu disini kan ada yang namanya benar Ada yang namanya tracking di bagian pojok sendiri ini Lalu disini gue bakalan Track aja ke bagian matanya seperti ini Mata saya seperti ini Dan kita klik aja start tracking Dan ini bakalan nge-tracking sendiri Dan ini menurut gue trackingannya itu bagus banget guys Kalian bisa lihat sendiri Nah itu kan kayak tracking otomatis gitu Gerak-gerak Nah itu adalah proses trackingannya Dan ini udah selesai Kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini Nah seperti itu guys Nah seperti itu Dan ini otomatis gak perlu kita itu pake keyframe satu-satu gitu Dan itu karena itu bakalan memakan banyak waktu Pas kalian editing gitu guys Untuk penjelasan lengkap tentang auto tracking Kalian bisa lihat aja video gue yang ini Oke kita masuk ke cara yang keempat Yang mungkin ini hanya bisa dimiliki oleh CapCut doang Di aplikasi yang gratis Yaitu remove atau hapus background secara otomatis Tanpa green screen Nah caranya itu cukup gampang Buat kalian yang pengen gunain fitur ini Dan juga ini fiturnya gratis guys Kalian tinggal klik aja videonya kayak gini Lalu kita akan geser tool bagian bawah Nah disini ada yang namanya cutout Nah disini kalian klik aja remove background guys Dan kita tunggu remove backgroundnya sampai selesai Nah ini sudah selesai Tinggal disini Kalau kalian mau menambahkan sebuah variasi dari efeknya ini Kalian tinggal klik aja pada bagian remove background tadi Lalu disini kan ada cutout stroke Nah disini kalian bisa menambahkan semacam outline gitu Dan outline ini gak harus putih Kalian bisa mengubahnya jadi merah, hitam Kemudian ada orange dan lain sebagainya Kuning dan lain sebagainya guys Kalian bisa pake ini Nah jadinya seperti ini Dan ini lumayan rapi ya untuk cutoutnya Dan padahal ini bukan Ini tanpa screen Eh tanpa green screen gitu Dan kalian bisa lihat sendiri Hasilnya itu Sangat-sangat Sangat-sangat rapi sekali Walaupun di bagian rambut yang suka Agak-agak error gitu Karena terkadang itu gak kebagian kayak cahayanya gitu Jadi AI dari CapCutnya ini juga agak bingung gitu Mana bagian rambut Mana yang bukan gitu Nah seperti itu guys Untuk cara remove background otomatis Yang cukup detail Kalian bisa lihat aja tutorial gua itu yang ini Gimana menurut kalian? Dari 4 cara ini Mana yang sering kalian pake? Coba komen di bawah Dan buat kalian mau nonton tips and trick lainnya Seperti CapCut Karena langsung aja Klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa komentar juga Kalau ada pertanyaan Langsung aja tonton video gua selanjutnya Yang ada di sini Nah di layar ada kan guys Kalian klik aja Terima kasih dan Bye-bye guys Sampai jumpa di bawah